Nah ini akhirnya bisa dipetik juga nih sahabat Agar mereka bisa hidup kembali ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat youtube jumpa kembali bareng channel saya disini ya Saya harap kabar anda semua baik, sehat selalu dimanapun Di video kali ini sahabat saya kembali vlog Tentang cara melumpuhkan tawon indas ya Ini di sebuah pohon mangga besar sahabat ini di dekat masjid Ini suasana di kampungannya Bersama beberapa rekan sahabat disini Dan posisi ini di atas makam ya sahabat Dikat kandang kambing Ada satu kru yang sudah naik di atas Sobat bawa baterai Dan Kita akan mencoba merumpuhkannya ya Dengan teknik yang biasa Lagi Lagi getaran Lagi getaran Lagi getaran Aduh licin Nogelur ya pohon mangana ya nah eh rando mbak reang sekarang kita gunakan tisu sobat karena busanya kebetulan susah dicari ini posisi awannya panjangnya tingginya terakhir 40 cm langsung ditutup saya dulur ya rusuh jadi ini busanya didulukan Cepat lalu bensinnya disemprot belakangannya banyak lho raja menghawang komerja Terima kasih. jadi sobat ini saya di atas berada di ketinggian sekitar lima meter permukaan laut permukaan laut syarat-syarat kecepat-syarat karena di musim hujan sobat ini hampir ada trouble keluar sebari menunggu sobat ini udah sekitar satu menit ya kita tunggu karena musim penghujan ini sangat rapuh sekali sobat ini rumahnya harus kira-kira banget ya saya bersama pawang pemerintah online jadi harus hati-hati sobat karena ini sangat rapuh sekali kita luhur bisa sama membaikannya jing-jingnya sebera ini ngomong-ngomong sedang deh yuk kayaknya hai 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 itu daun ule di penuh kanap itu daun ule di penuh kanap itu daun ule di luhur Hai tanggap yo ini akhirnya bisa dipetik juga nih cobat ini jadi teknik yang barusan digunakan ini dicocok dulu ya duluan lalu disemprot belakangan ini bawangnya nih Proto kemarang nih ada kupis eh jadi kita membawanya juga ini harus hati-hati banget coba ini karena kira-kira berada di ketinggian terus licin ini ada lumutnya luarnya tuh lanjut langit seleket ya pemirsa paling ditungis kita turun satu kru lagi masih berada di atas ini bawang satu lagi nih bawang las jadi sobat ini masih ada satu dua yang masih hidup di dalam jika ini karena kasihan jadi kita harus segera memudarnya di tempat yang aman biar ketahannya banyak pada hidup kembali sobat jadi saya harus berjalan dulu ke pinggir kampung sobat untuk melepas indukan tahunnya ya biar bersarang kembali kita lihat itu bawangnya ini berapa jauh mas? sekitar 50 meter lagi ya sep yang penting itu melepaskan tahun itu di nggak di putaran warga ya takutnya besoknya kalau hidup takutnya marah besar ini dirasaan tuh ini di pergerakan kita sudah di berada di pinggir kampung ya kita langsung melepas indukannya agar dia bisa mereka bisa hidup kembali ya ini kalau kita menghitung ini ada sekitar mungkin 400 ekor kita bisa jadi ini lebih ya ini masih hidup sobat ini separoh jadi harus segera mungkin sobat melepas kembali ya karena jika terlalu lama mereka akan mati ya jika di lepas seperti ini maka mereka akan segera bersarang lagi ya sobat bersarang kembali tetapi tidak akan bersarang di tempat yang awalnya ya karena memang kita sudah pindahkan ini ini mau kemana mas ya ini ini jalan-jalan ini jadi kita keluarkan sobat ini si indukkan tawannya semua ini mau kemana nih berarti ini ceritanya si tawan ini pingsan atau gimana pingsan saja ini mas pingsan tuh kan mereka udah pada hidup kembali itu cuman evakuasi tempatnya saja kita pindahkan di pinggir kampung Oke jadi sobat ini harus dilakukan dengan yang biasa ahlinya ya Jangan dipakai asal-salam oke sobat mungkin sekian saja videonya terima kasih bagi sahabat yang sudah memaksikan video ini terima kasih bagi sahabat yang sudah mencantikan seluruh saya mohon maaf dulu ada salah kata sampai jumpa di video berikutnya salam semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati